Oke kawan-kawan, balik lagi bareng gue ke Bosai Bos Yombing di channel youtube gue tentunya Sekarang kita ada di konten petani berdasi lagi teman-teman Jadi kemarin gue sempat videoin tentang budidaya tomat tidak menggunakan mulsa Itu belum panen, nah sekarang ini lagi panen seperti teman-teman lihat Ini sudah ada teman-teman yang lagi panen, nah kita nanti bakal bahas berapa dapatnya ini Tanami 1, 2, dan 3 nya nanti ya teman-teman Sama mungkin ini, tadi gue sempat ngobrol-ngobrol juga sebelum opening ini Ada dua komoditas yang berbeda disini, satunya ada Himalaya dan satunya ada Hanapi Nah kita lihat perbedaannya setelah dia berbuah dan buahnya siap dipanen Apa perbedaannya mungkin nanti bisa jadi referensi teman-teman untuk budidaya tomat Mungkin itu ya teman-teman, habis ini gue ngobrol-ngobrol sama yang nanem sama yang lain-lainnya Stay tune terus teman-teman, jangan skip-skip biar gak ketinggalan informasi Oke teman-teman, jadi ini gue udah bareng-bareng sama Bang Wiswan, Larry Stone yang kemarin sempat Mas Rudy sama Larry Stone sama om-om mas-mas yang mengangkut ini Apa bahasanya kalau disini, bahasa kerennya? Ngojek, 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 ngojek sayurnya yang bawa tomatnya ke gudang ya Nah ini udah panenan keberapa ini, Mang? Ketiga Ini ketiga ya, yang pertama kemarin saya gak sempat kesini Kemarin panenan pertama dapat berapa kotak? Cuman 6 Yang kedua? 16 16, 6 ke 16 Berarti yang ketiga ini nanti kira-kira berapa ini? Nantilah 40 ya 40 ya, luar biasa itu teman-teman 40 Kotak 40 x 50 ya Sekitar 2 ton ya 2 ton Untuk panen yang ketiga ini Komoditas tomat Himalaya ya kemarin ya Nah ini setelah merasakan panen ini gimana nih Mang? Puas ya Puas ya Puasnya gimana? Puasnya Karena tomatnya Lebat juga buahnya Lebat juga buahnya Lebat juga buahnya Nah itu kan kemarin kan ada selain Himalaya kan ada yang lain Apa merek apa? Hanapi 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 sama serpo ada juga ya? Iya Ada Bedanya apa itu Mang? Kepedaannya dari buah juga ya Terus Ketahanannya Ketahanannya beda Oh ketahanan ini ya Daun Daun batangnya ya Sama buah juga Itu lebih bagus yang mana itu? Kalau menurut aku sih Kalau melihat keadaannya bagus Himalaya Gimalayanya ya? Enggak gampang rontok Oh begitu begitu dia bebuah panen Kalau yang hanapi biasanya langsung rontok gitu ya? Enggak dia Kalau musim penghujan Gak cacat buat apa? Tangkainya itu hitam-hitung Hitam langsung Matang jatuh Kalau ini Himalaya Enggak Kalau daunnya sudah Tahan virus ya? Tahan virus ya? Tahan virus Nah kalau untuk apa namanya? Kemarin kan Di video sebelumnya itu Kalau teman-teman belum melihat Di video yang ini Itu kita Perkiraan berapa target Kemarin 600 kota ya? Perkiraan tembus 600 Oh bukan perkiraan target 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 600 Harga 10.000 Harga 10.000 Kalau sekarang? Gagal Sekarang harga berapa itu kalau untuk sekarang? Harganya kena virus Kena virus Ya berapa coba itu? Sekarang 5.000 5.000 Ya belum kena virus lah ya? Kalau kena virus itu 800 Kemarin kan 10.000 Udah Bagi 2 Bagi 2 Tapi kalau ini panen pertama 6 Panen kedua 16 Panen ketiga 40 Ini Perkiraan kalau ngelihat kondisi tomatnya ini bisa sampai panen keberapa ini? Kalau ini kalau 10 10 kali ya? Berarti targetnya Ini bukan target lagi perkiraannya kan udah kelihatan nih wujud batangnya Sekitar berapa ratus sih? Dapatnya Kalau 6 Kayaknya 600 ya? 600 atau 6.000? 600 600 Nah mungkin itu ya teman-teman Jadi karena kebetulan di lahan ini Mang Rudy nanam ada Himalaya ini bibit baru ya Ada servo ada Apa tadi? Hanapi ya? Nah dia lebih rekomendasi untuk menanam di Himalayanya Karena lebih tahan Bercak Busuk daun ya Ya Layak gimana perasaannya? Perasaannya gimana nih? Setelah panen ini Degdegsor Degdegsor ya? Karena mikirin harga ya? Turun lagi Ya aku ngelihat kalau Lihat di grup Facebook Tomat itu kan Waduh harga anjlok 4.000 Ku bales memang Belum anjlok itu mas Kemarin saya ngerasain harga 500 vera Aku bilang gitu Nah kalau untuk Ini bang siapa bang? Bang Hen Bang Hen Mang Hermann Mang Ucis Ucis aja Mang Ucis Nah yang satunya nggak kelihatan itu Nggak ke-record video itu Mang Hacun Mang Hacun ada di pojok sana ya baju merah Gimana nih? Dalam mengojek-ngojek ini nih Maksudnya? Gimana perasaannya? Degdegsor Degdegsor Karena memang rutenya juga ini ya Jalannya Strim Strim Apalagi masih penghujan Agak licin ya Licin Nah kalau untuk dari Pengojek sayur sendiri Kalau ada yang panen gini Harapannya Banyak apa sedikit? Ya banyak Biar Biar banyak sama dapet rejeki Oh iya gitu Jadi harus Sinkron lah ya Dikit panenan Dikit Order Order Tapi kesan-kesan pesannya gimana ini Ngojek sayur di lahannya Mang Rudy nih Nah nanti kita coba Kalau bisa gue videoin jalannya ya temen Ini jalannya agak ekstrim juga ini Masih Biar Apasih Biar 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 Pesannya gimana ini? Seru Seru ya? Lihat jalan ekstrim Ada pernah kejadian, enggak? Tumbang Tumbang Sering Jangan sering lagi Kebanyakan Itu gimana Nah ini mungkin Teman-teman ya Mungkin kedepannya bisa gobotin konten Kita khusus sama Pengojek sayur yang ada di Lampung Barat ini Karena memang Kalau ketemu jalan yang ekstrim itu seru juga Kayak off-road ya Ini kalau yang hobi-hobi off-road Off-road motor trail gitu Ngojek sayur di Lampung Barat ini Kayaknya cocok ya Cocok Cocok banget ya Oke Seru-seru sambil deg-deg Ya ini sama aja off-road Iya ya Off-road sambil Bawa barang Bedanya Bawa barang Tiga kintal, empat kintal gitu ya Oke mungkin itu aja teman-teman Leriston ada pesan-pesan gak ini untuk petani-petani Terutama petani-petani tomat ini yang lagi merasakan Ya mulai-mulai turun harga ini Ya besen sama Semangat terus Semangat terus Semangat terus Mudah-mudahan Walaupun turun tetap lancar Tetap lancar Turun macet Nah repot Oh iya Turun gak bisa dijual Kalau Kebanyakan 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 gitu ya Kalau Mang Rudi gimana Mang Sebagai Yang merawat lah Gimana nih Kan ada peturunan harga pesan-pesannya Untuk petani-petani tomat yang ada di Indonesia Harapnya naikin lagi Harapannya Naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Saya pikir harapannya yang lainnya Gagal panen biar bisa naik lagi gitu Enggak Enggak teman-teman itu bercanda ya teman-teman Kalau untuk Dia juga nanem Harapannya mau naik lagi Perwakilan aja nih Manghe nih Sebagai pengojek sayur Gimana nih pesan-pesannya Untuk teman-teman petani Yang ada di Indonesia Ya semangat terus lah Kalau yang nanem tomat Jangan pernah nyerah Walaupun murah Mahal Terus aja Jangan kendor Jangan kendor Oke Sama kayak orang ngacun Walaupun Walaupun hujan Tetap kendor Belum ada pesan Oke mungkin itu aja teman-teman Terima kasih udah mau nonton Salam satu opi Dadah selamat menikmati